Intro Selamat datang kembali di channel Jaba Grafis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat intro reveal di CapCut. Buka CapCut versi desktop, atau bisa juga menggunakan CapCut versi mobile. Sekarang pilih import. Untuk bahan-bahan ini kalian bisa mendownload di deskripsi. Kita masukkan semua bahan. Pilih bahan video background, masukkan ke timeline. Untuk durasi, disini kita akan membuat 12 detik. Jadi sisanya ini kita hapus. Sekarang kita masukkan bahan mask green. Kemudian masukkan logo. Untuk panjangnya kita jadikan 12 detik. Kita letakkan di timeline awal. Disini untuk logo, kita tinggal mengikuti warna green screen. Kita aktifkan keyframe scale dan keyframe posisi. Kemudian kita kecilkan saja ukuran logo. Sesuaikan di area green screen. Kemudian kita geser. Kita besarkan ukuran logo. Dan juga kita aktifkan keyframe. Untuk posisi. Kita geser sedikit. Kita kecilkan ukuran logo. Kita aktifkan keyframe posisi. Kemudian geser sedikit lagi. Kita tinggal mengikuti untuk ukuran green screen. Kemudian kita besarkan ukuran logo. Aktifkan keyframe posisi juga. Kita geser untuk logonya. Kita kecilkan sedikit. Kemudian geser ke timeline sebelahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian kita geser sedikit untuk durasinya. Kita pilih split untuk layar logo. Untuk mask green ini kita hapus saja. Karena sudah tidak terpakai. Kita pilih layar logo yang pertama ini. Kemudian kita pilih animasi. Kita pilih fit in. Untuk durasinya jadikan 2 second. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita masukkan bahan mask black. Yang ini. Kemudian rubah mode blendingnya. Jadikan multi play. Sekarang pilih mask black. Dan juga untuk layar logo yang kedua ini. Kita pilih dua ini. Kemudian kita klik kanan. Pilih create compound clip. Untuk layar video background ini. Kita letakkan di paling atas. Kemudian yang layar logo pertama. Kita letakkan di bawahnya. pada layar video background. Kita ubah mode blendingnya. Jadikan screen. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk audio kalian bisa mendownload di deskripsi. Jika sudah kalian bisa pilih menu export. Sesuaikan saja untuk resolusinya. Dan otomatis akan tersimpan di komputer atau hp kalian. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton